Pemirsa petugas kepolisian mengamankan lokasi penutupan jalan penghubung 2 Kabupaten di Kalimantan Selatan. Informasi selengkapnya kita akan bergabung bersama dengan rekan Pramadika Samudera. Silahkan Pramah dengan informasinya. Ya baik, terima kasih Eliza. Pemirsa petugas kepolisian mengamankan lokasi penutupan jalan penghubung 2 Kabupaten di Kalimantan Selatan. Pengamanan dilakukan pasca penutupan akses jalan khusus truk angkutan tambang dan perkebunan oleh dinas perhubungan. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memutuskan menutup akses jalan penghubung 2 Kabupaten lantaran kondisinya rusak parah. Akibat sering dilalui oleh truk dan angkutan tambang batubara serta kelapa sawit. Penutupan jalan merupakan bentuk penegakan perda nomor 3 tahun 2012, yaitu melarang angkutan tambang melintas jalan nasional. Untuk memastikan penegakan perda, Polda Kalimantan Selatan memantau aktivitas di kitar jalan yang telah dipasang portal oleh Pemprov Kalimantan Selatan. Karena sebelumnya digunakan sebagai akses kendaraan tambang batubara dan kelapa sawit yang menghubungkan Kabupaten Batola dan Kabupaten Tapin. Ya sementara kita masih menginventarisir, karena sudah ada gejolak dari masyarakat tanda kutip yang berkaitan dengan penutupan itu, sementara masih dibicarakan untuk mencari solusilah supaya tidak ada gejolak yang mengarah kepada pelanggaran maupun kriminal. Ya masyarakat yang merasa diruginan merasa keberatan dan ingin ada solusi untuk bisa dibuka kembali. Mungkin ada dampak ekonomi? Pasti ada. Dalam peraturan daerah juga menyebutkan, setiap kendaraan alat angkutan tambang wajib membangun flyover untuk menunjang aktivitas pertambangan. Pasca pemblokiran jalan, kini tidak nampak lagi adanya aktivitas selalu lintas truk pengangkut batubara. Hanya kendaraan pribadi yang kerap melintasi di kawasan ini. Bihak karyawan setempat menyadari, pemblokiran merupakan upaya penegakan perda yang selama ini belum terlaksana. Sepengetahuan kami, jalan ini ditutup sesuai dengan tim terpadu yang menutup ini bahwa jalan ini tidak dibolehkan angkutan batubara ataupun sawit melintas ke jalan provinsi. Sedangkan sepengetahuan kami juga, masalah jalan provinsi sama jalan angkut batubara itu duluan. Duluan jalan khusus angkut batubara. Saat ini para karyawan berharap, pemerintah setempat segera melakukan perbaikan di jalan nasional yang kini sudah terlanjur rusak parah. Banjarmasin, Kelimantan Selatan, Berita Satu.